Intro Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Toraya Edisi Rabu 31 Mei 2023 Namun sebelum kita membaca firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak di sorga dalam sukacita di pagi yang indah ini Kami bersyukur atas tuntunan Tuhan di dalam kami Menyambut hari yang baru Hari anugerah Tuhan Dan untuk melandasi aktivitas kami Kami akan membaca dan Merenungkan kebenaran firmanmu Bersabdala ya Tuhan Kami sudah siap mendengar Amin Bacaan kita pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Judul Perikop Bacaan Kita Ucapan Bahagia Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu dipiknakan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu Amin Tema renungan kita pagi hari ini berbahagialah Kalau kita menelusuri browsing Google Kita akan menemukan ada begitu banyak kutipan-kutipan tentang kebahagiaan Baik untuk mengutip misalnya Ungkapan dari seorang Dennis Whitley Seorang motivator asal Amerika Serikat Dia berpendapat bahwa Kebahagiaan tidak dapat dilalui Dimiliki Diperole Dipakai atau dikonsumsi Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual hidup setiap menit Dengan cinta Rahmat Dan syukur Banyaknya tulisan atau ungkapan tentang kebahagiaan menunjukkan bahwa Kebahagiaan menjadi perhatian semua orang sekaligus Kesalahan dalam Memahami arti kebahagiaan Khutbah Yesus di Bukit sangat terkenal Dan kita tahu temanya adalah hal berbahagia Ajaran Yesus yang disampaikan melalui ungkapan-ungkapan yang mengandung Kebaruan pada masanya Menempatkan hal berbahagia itu dalam konteks kerajaan sorga Dalam konteks kerajaan sorga Yang terasa negatif Dalam pengalaman manusia Tidak akan menghambat kebahagiaan Karena semua yang dibutuhkan manusia Dipenuhi olehnya Orang berduka akan dihibur Orang dicela dan teraniaya Karena namanya adalah pewaris kerajaan sorga Itu artinya Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan sebagai warga kerajaan sorga Bersama Kristus Sang Raja Kita hidup dalam damai Mengalahkan semua yang menghambat kebahagiaan Kekhawatiran Ketakutan Ketamakan Kebencian Kekecewaan Iri hati Dengki dan lain sebagainya Berbahagialah karena Mengaminkan perkataan Kristus Dan senantiasa mau berjalan bersamanya Kini dan selamanya Bersuka cita dan bergembiralah Karena upamu besar di sorga Amin Firman Tuhan Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami Kiranya melalui tuntunan kuasa roh kudusmu Kami dimampukan untuk melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Kami berdoa hari ini Mendoakan saudara-saudara kami Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Berikan dia kekuatan Kesembuhan Dan yang dalam duka cita Tuhan hiburkan Bahkan yang sedang Selalu melakukan hal yang tidak baik Tuhan Kembalikan mereka ke jalan yang benar Bangsa negara kami Tuhan juga sertai Para pemimpin kami Agar boleh memimpin dan mengarahkan Bangsa ini Ke jalan yang baik dan benar Seturut dengan kehendak Tuhan Sehingga damai sejahtera Tuhan Senantiasa kami boleh nikmati Bapak di surga kami juga berdoa Kiranya setiap apapun yang kami lakukan Aktivitas kami hari ini Tuhan yang menolong kami Agar kami boleh melakukannya dengan baik Terima kasih Tuhan Untuk semua kebaikan dalam hidup kami Hidup kami seutunya Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Ampuni segala dosa kesalahan kami Serta terima doa kami Yang kami bawa dalam alam Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian Renungan pagi hari ini Selamat beraktivitas Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!